Intro Di Blora terdapat banyak pengrajin barongan. Salah satunya adalah Koirul, pengrajin barongan dari desa Brabo, Brabowan, Blora. Selain merupakan mata pencaharian, membuat barongan juga merupakan caranya untuk melestarikan kesenian asli Blora ini. Terima kasih telah menonton! 6 tahun sudah, Koirul menakuni usaha ini. Banyak penjual barongan dari berbagai kawasan di Blora memesan barongan kepadanya. Untuk menjalankan usaha ini, Koirul dibantu ayahnya, Kastowo. Berbagai model barongan dengan bermacam ukuran telah mereka hasilkan. Mulai dari barongan ukuran mini sampai ukuran besar. Terima kasih telah menonton! Pelangganya banyak yang dari sekitaran Blora saja, tapi kini juga melayani pesanan dari luar kota. Untuk barongan dengan ukuran 35, Koirul mematok harga Rp 800.000.000 untuk kawasan Jepu dan sekitarnya. Sedangkan untuk kawasan Ngawen, harganya bisa mencapai Rp 1,2 juta. Terima kasih telah menonton! Bahan baku pembuatan barongan berasal dari kayu randu, kayu dadap, kayu gempol, dan kayu mangga. Koirul memeriksa dengan teliti, detail setelah kayu-kayu tersebut terbentuk. Yang membuat muka, hidung, dan mata adalah Kastowo. Koirul dan temannya mengerjakan detailnya sampai finishing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemerintah Pemerintah tidak tinggal diam melihat Koirul berjuang melestarikan tradisi asli Brora ini seorang diri. Ia mendapat bantuan serkal dari pemerintah. Proses pemotongan kayu jadi lebih mudah dan cepat. Selain membuat barongan, Koirul juga membuat topeng-topeng terlengkap barongan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!